Pemirsa sidang lanjutan Sengketal Pemirsa akan kembali dilanjutkan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk mendiskusikan lebih lanjut, kita sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Ali Safat. Pak Ali Safat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ikan. Pak Ali Safat, kalau kita cermati salah satu perdebatan dalam sidang lanjutan pada hari ini adalah mengenai perbaikan permohonan. Kalau dari pandangan Pak Ali Safat, sebetulnya perbaikan permohonan itu diperbolehkan atau tidak, Pak Ali? Kalau kita melihat pada undang-undang dan pada peraturan Mahkamah Konstitusi, memang di situ tidak diberikan ruang untuk perbaikan permohonan. Dan tentu saja para termohon dan dia terkait tentu saja berpegang pada hal tersebut. Tapi dalam perkembangan persidangan kemarin, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, Hakim Konstitusi memberikan keputusan yang berbeda bahwa perbaikan permohonan itu dimungkinkan karena Hakim menilai bahwa terhadap termohon itu diberikan peluang untuk perbaikan jawaban atas gugatan atau permohonan pemohon. Karena itu Hakim lalu juga memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memberikan perbaikan permohonan sesudah adanya permohonan awal yang diregistrasi. Nah, persoalan substansi mana yang akan dijadikan sebagai pedoman dari Hakim Konstitusi tentu itu adalah kewenangan dari Hakim Konstitusi. Baik, apakah nanti keputusan mengenai diterima, dikabulkan atau tidak mengenai perbaikan permohonan bisa kita saksikan pada hari ini, Pak Ali? Saya kira tidak hari ini, karena pada forum kali ini yang akan menjadi agenda persidangan juga dalam mendengarkan jawaban dari termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan keterangan dari bawah seluruh, serta pengesahan alat bukti dan mungkin nanti ada pengajuan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Nah, walaupun misalnya itu akan ada jawaban, bisa saja jawaban adalah pada sidang berikutnya kalau memang para termohon dan pihak terkait itu mengajukan keberatan terhadap perbaikan itu dan minta dibutus sebelum keputusan akhir atau bisa saja juga nanti bersama dengan keputusan akhir. Baik, Pak Ali kita sudah tahu bersama mengenai gugatan yang disampaikan oleh pihak pemohon pada tanggal 14 Juni kemarin. Nah, apa yang bisa kita harapkan jawaban yang datang dari pihak termohon dan juga pihak terkait pada hari ini, Pak Ali? Tentu saja pihak termohon dan pihak terkait harusnya menjawab semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon baik pada permohonan di awal maupun pada permohonan perbaikan. Karena tentu kita tidak bisa memastikan mana yang kemudian akan dibuktikan oleh pemohon di persidangan dan mana yang akan dinilai oleh majlis hakim. Tapi menurut saya aspek yang paling penting untuk dibuktikan dan dijawab oleh termohon dan pihak terkait, terutama adalah pada poin kecurangan terkait dengan mobilisasi massa jadi penggunaan struktur pemerintahan, kepolisian, aparat keamanan, dan KPU. Begitu yang menurut saya poin krusial yang harus dibuktikan dan dijawab secara tegas oleh termohon dan pihak terkait. Sedangkan beberapa aspek lain, saya kira bukti-bukti yang disampaikan atau argumentasi yang disampaikan oleh pemohon agaknya kurang begitu kuat. Misalnya terkait dengan suara klaim bahwa mereka mendapatkan 68 juta berapa, 54 persen itu kan argumentasinya kurang kuat yang ada di dalam permohonan. Pak Ali, apakah ini berarti argumen yang disampaikan oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah BPN ini mudah dipatahkan seharusnya? Dalam beberapa aspek ya, terutama misalnya terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk kepentingan pasangan calon 01. Menurut saya itu agak terlalu jauh. Kenapa? Karena kan seolah-olah kemudian mau menyatakan bahwa presiden yang kebetulan kemudian menjadi pasangan calon yang maju lagi, menjadi pasangan calon presiden, itu seolah-olah kemudian tidak boleh melakukan apapun. Jadi mau membuat program mengkaji 13, kasih 14, diajukan itu juga keliru. Saya kira nanti juga kalau misalnya itu tidak dibayarkan juga pasti akan keliru juga. Berarti sebetulnya tidak ada konflik of interest oleh Pak Jokowi begitu ya Pak Ali ya? Konflik interest pasti ada, tapi itu dibolehkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena ketentuan konstitusi kita dan undang-undang juga menyatakan bahwa calon presiden yang kebetulan menjadi petahana itu kan tidak mengundurkan diri, yang itu berbeda dengan jabatan publik yang lain. Dan ini ya karena urusan kenegaraan gitu. Kalau itu lalu menguntungkan pasangan calon tertentu yang menjadi petahana, mungkin ya. Tapi bagi pasangan calon lawan sebetulnya juga bisa mengkritisi berbagai macam kebijakan. Jadi seorang presiden itu kan lalu kanan kena, kiri juga kena. Kalau misalnya melakukan tugasnya dengan lebih baik, pasti akan banyak tuduhan bahwa itu adalah demi kampanye. Tapi ketika dia tidak melakukan sesuatu atau ada kekurangan, pasti juga akan dieksploitasi untuk kepentingan kampanye pihak yang lain. Pak Ali, salah satu konflik of interest yang juga dicermati dari pihak BPN adalah mengenai status dari Maruf Amin, cowok pres yang memiliki jabatan di anak perusahaan BUMN. Kalau menurut Anda, argumen seperti ini tepat atau tidak sebetulnya? Satu dari sisi waktu memang lalu menjadi pertanyaan mengapa ini baru diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena tentang penetapan pasangan calon itu merupakan salah satu obyek yang sebetulnya harus disampaikan ke bawah selu. Bahkan kalau misalnya terkait dengan pasangan calon, itu juga putusan bawah selu bisa saja lalu diajukan ke PTUMN. Itu dari sisi waktu. Kemudian, walaupun bisa saja beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga tetap menerima itu. Tapi biasanya tetap sudah melalui mekanisme bawah selu. Ketika ada putusan bawah selu, kemudian KPU tidak memperhatikan. Nah, baru Mahkamah Konstitusi kemudian akan memperhatikan hal itu. Kemudian yang kedua memang harus dibuktikan beberapa aspek. Yang pertama pasti soal yang banyak diperdebatkan apakah anak perusahaan dari satu BUMN itu merupakan BUMN atau tidak. Yang kalau melihat pada undang-undang BUMN memang secara tegas menyatakan bahwa yang disebut dengan BUMN itu adalah badan usaha milik negara dari penyataan langsung dari kekayaan negara. Sedangkan anak perusahaan itu juga. Walaupun kemudian dari sisi keuangan negara dan berbagai aspek ada juga yang mempersoalkan. Nah, yang kedua yang menjadi isunya adalah apakah ketutukan Dewan Pengawas Sariah itu merupakan bagian dari pejabat BUMN. Karena kalau kita melihat pada struktur badan hukumnya, sebetulnya yang disebut dengan pejabat itu adalah komisaris dan direksi. Sedangkan Dewan Pengawas Sariah itu sebetulnya hanya berfungsi untuk memastikan bahwa produk-produk dari lembaga keuangan sariah itu memenuhi syarat sesuai dengan sariah Islam. Jadi tidak terkait dengan urutan di dalam perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Alisafa telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Berikin News Metro TV. Pemirsa kami akan hadirkan jalannya sidang lanjutan Sengketa Pee Press 2019 pada hari ini. Usaha judah berikut ini.